Wih di SDN 2KB hulunya langsung jadi full men Singalnya men Halo Youtube, welcome back to my channel Oke, di vlog kali ini Bahasa ini mau ngasih tau buat kalian ya Gimana caranya untuk memungsikan Nah memungsikan Bahasanya gimana ya Gimana caranya kita mengaplikasikan fungsi dari repeater itu sendiri Nah, jadi repeater itu adalah Kalau secara mudahnya gini aja deh ya Repeater itu sama dengan penguat sinyal Gitu aja deh, penguat sinyal Jadi sinyal wireless yang lemah Kita kuatkan kembali dengan menggunakan bantuan repeater gitu Nah, kali ini Bang Sandi sudah berada di depan kelas ya Berada di depan kelas dan di depan kantor Cuman keadaannya saat ini kantor kita lagi di rehab Di rehab ya Jadi itu masih berantakan sekali Sementara kantor kita mengungsi dulu di ruangan sebelah gitu loh Dan kali ini nih Teman-teman youtube semuanya Bang Sandi akan memberitahukan buat kalian semuanya Bagaimana cara kita mengaplikasikan repeater itu sendiri Dan nantinya Bang Sandi akan menggunakan Sebuah router Yang mana router tersebut Ada mode repeaternya Yaitu Totolink N300 RH Tapi Kita mulai dari awal dulu ya Jadi untuk akses internet kita Router internet utama dari Indie Home Itu ada pada ruang kantor sementara ini Jadi yang saya pindah kemarin dari kantor ke ruang ini Itu adalah router utama dari Indie Home nya Coba lihat ya Kita masuk dulu deh Biar mudah ya Nah itu dia router utamanya Router Indie Home nya Karena kita taruh cuma di atas PC Jadi Dan disana juga ada tembok-tembok ya Jadi kita akan melewati beberapa tembok Dan nanti kita akan menggunakan ini Kita akan menggunakan Totolink N300 RH ini sebagai repeaternya Gitu ya Oke Jadi saya jelasin dulu untuk struktur bangunan disini Berantakan sekali ya Struktur bangunan disini Coba lihat Ini masih dalam proses rehab Jadi kursi dan meja dikeluarin dulu Disini ada ruang kelas Jadi ruang kelas ya Coba kita lihat Ini adalah tembok satu Tembok satu Sebenarnya ini Disana ya Sebenarnya untuk kantor tadi Tapi karena kita pindah sementara Jadi ini kita anggap tembok satu nih Tembok satu Tembok satu penghalang pertama Kemudian kita ke sana Kita ke arah Menjauh lagi Kita ke kelas satu Disini kita akan menemukan Apa Menemukan tembok dua ya Nah itu adalah tembok dua Penghalang yang kedua Nah kemudian Kalau disini Kita sebut aja tembok tiga Tembok tiga Disini tembok tiga ya Oke Nah ini adalah proses rehab ya Proses rehab Sama bangunan baru Alhamdulillah kita dapat bangunan baru Kita posisinya disini aja Kita di bangunan baru Nah seandainya nanti ruangan ini jadi Ruangan ini jadi Anggap saja ini ditempatnya oleh kelas satu gitu ya Misalkan saya ngajar disini gitu loh Saya bawa handphone gitu kan misalnya Karena sekarang kan penting banget Handphone ini terhubung dengan internet selalu gitu loh Kenapa saya bilang begitu Misalkan ada whatsapp gitu kan Apalagi kalau kita lagi bokeh Gak bisa beli paket data gitu kan Yang mau gak mau kita Harus terhubung dengan wifi gitu loh Nah seandainya wifi nya gak nyampe sini Gimana? Nah otomatis kita harus keluar masuk Keluar masuk untuk cari sinyal gitu kan Kita membutuhkan yang namanya repeater itu tadi Penguat sinyal Untuk supaya di router utama disana itu tadi Sinyalnya bisa nyampe kesini gitu loh Dengan bantuan repeater Coba sekarang kita lihat ya Untuk sinyal disini Saya mendapatkan sinyal hanya 2 bar Kelihatan gak? Yang paling atas ya Yang paling atas sinyal hanya 2 bar Ya ini wifi SDN 2 kota besi hulu Oke ya 2 bar Kan itu sinyalnya Apa ya? Dikit banget gitu loh Dan ini belum-belum kita coba masuk ke dalam gitu Coba kita masuk ke dalam Kira-kira dapat berapa sinyal Kita coba masuk ke dalam Nah sini Kayaknya sinyalnya Makin hilang nih Coba lihat Singal yang paling atas ya Wifi paling atas hilang ya Tinggal 1 titik doang Tinggal 1 titik doang ya Aduh Gimana dong Gimana dong caranya nih Biar wifi-nya bisa nyampe sini gitu Dengan sinyal yang maksimal gitu loh Full gitu Waduh Gimana kayak caranya ya? Ya kita bisa pakai repeater tadi Ya lihat ya Wifi yang paling atas Itu sinyalnya dikit banget 1 titik bahkan hilang ini Sudah mau hilang Kita sudah tidak bisa buka Internet lagi Kalau kayak gini Kita menggunakan Wifi ya Oke Sekarang Kita pikirkan bagaimana caranya Supaya kita bisa Mendapatkan sinyal yang maksimal gitu Dengan bantuan repeater Kita langsung saja ke tutorialnya Nah tutorialnya kali ini Akan saya pandu langsung ya Saya mau jalan ke sana Saya ambil dulu untuk Totolink N300RH-nya Kita ke sana dulu Harinya mendung banget ini Harinya mendung banget Semoga tidak hujan Kalau mendung-mendung kayak gini Jadi ngeri ya Alat wifi di rumah Siapa lagi yang ngurus? Oke Saya mau ambil dulu Totolink N300RH-nya Repeaternya sudah Masih di bawah ya Jadi N300RH-nya Kita fungsinya sebagai repeater Kita ke sana Kita sudah melewati tembok pertama Kita sudah mau masuk ke Tembok ke Terakhir disini ya Nah Pasti harus ada colokan listrik dong ya Disini di luar Nggak mungkin dong kita taruh di luar gitu Kalau kita taruh di luar Bahaya nanti dimaling orang Kan Nggak asik tuh kalau dimaling orang ya Kita colokin dulu ke listrik Yang ada di kelas ini ya Yang ini masih ada colokan Bu Ijin colok listrik sinilah Jangan hidup ya Oke sekarang Si router N300RH-nya Sudah kita colokin ke situ ya Kita setting-setting santai aja Sambil duduk-duduk disini aja Kita nyetingnya guys Sambil duduk-duduk aja Nyetingnya disini ya Wah disana ada kursi Nggak usah lah disini aja Aduh Yang tadi disini kita setting ya Dengan menggunakan handphone kita Sekarang untuk kameranya Bang Sandy akan putar Jadi kamera belakang ya Nah oke Sudah kita ini ya Sudah kita colokin tadi Toto N300RH-nya Nah ini sekarang WV-nya udah muncul Tadi kan kita colokin di kelas itu tuh Nah sekarang Kita tinggal Setting aja nih Nah sekarang Kita mau memperkuat sinyal Dari SDN 2 Kota Besi Hulu ini ya Kita mau perkuat sinyalnya Kita klik Untuk totolingnya dulu Ya totolingnya 300RH-nya Supaya kita bisa setting Kita dapet IP dulu ya Nah ini langsung aja nih Masuk ke jaringan Langsung pilih disini Tapi biasanya kalau di chrome Agak lambat ya Oke Oke karena disitu tadi agak gerimis Saya ganti disini aja deh posisinya ya Saya duduk di kursi ini Kita masuk dulu ke alamat Si totolingnya 192.168.1.1 Sekarang kita sudah masuk ke halaman login Disini kita isi dengan admin Passwordnya juga admin Ingat Ingat aja deh biar mudah Oke Disini kita masuk ke settingan Duh saya perbesar ya Susahnya Saya perbesar aja Masuk ke settingan yang paling kanan atas ini Advanced Setup ya Kita pilih Advanced Setup Oke Nah disini kita masuk lagi Ke menu utama Kita pilih Operation Mode ya Kita pilih Operation Mode Nah disini kita pilih yang Repeater Nah kita pilih yang repeater atau extender Kita pilih repeater Kemudian klik Apply atau next ya Nah Disini nanti kita akan disuruh milih nih Repeater Kita mau Merepeaterin yang mana Kita mau menguatin sinyal yang mana Gitu loh Karena kita menguatin SDN 2KB Hulu Kita pilih nih Yang ini ya Kita pilih aja nih Waduh Gak keliatan lagi ujungnya Kita Putar dulu layar handphone Biar keliatan Nah kita selek ya Yang SDN 2KB Hulu ya Nah ini ya 2KB Hulu ya Kita selek disini Kita pilih Kita selek Kemudian setelah itu Di atasnya Sudah ada muncul kan SDN 2KB Hulu Karena dia tidak menggunakan password Jadi saya langsung connectin aja Gitu loh Connect Kita pilih connect Setelah ini dia bakalan Restart Biasanya dia restart Tuh kan Setting sukses fully Please wait 47 second Jadi tunggu Tunggu aja selama 40 detikan gitu kan Sampai si Wifi nya muncul lagi Gitu loh Oke Sekarang kita sambil tunggu ya Di atas Sambil tunggu di atas Masih SDN 2KB Hulu yang muncul ya Si Toto link nya Masih restart gitu Sambil kita tunggu ya Dia elar ya Di Wifi muncul Wah kan Wih di SDN 2KB Hulu nya Langsung jadi full men Singalnya men Langsung full ya Singal di SDN 2KB Hulu Langsung full Coba liat Oke Mantap Sekarang kita coba untuk menjauh Menjauh Kedalam ruangan ini tadi Kita kedalam ruangan ini tadi Kita buktikan ya Bahwa repeater ini Memang benar-benar bekerja Wedeh Sampai keluar sini pun SDN 2KB Hulu masih full Kita konekin lah Kita konekin Nah Kita konekin ya Sampai dapat IP ya Oke Lama juga dia dapat IP nya Sampai kita jalan-jalan lah Kesitu Sampai tunggu Dapat IP Kalau tidak dapat IP ini Kita lupakan dulu jaringan Sekali lagi ya Kita coba ya Apa 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 Tersambung Tidak ada internet Waduh Kenapa nih Tersambung tidak ada internet nih Oke dah Kita masuk lagi ke Routernya Masuk ke routernya Kita login lagi sekali Kira-kira ada setting yang salah Atau apa gitu Dia berada di channel 4 Sinyal yang ditangkap Bagus Sinyal yang ditangkap Sebanyak 46% 46% Bagus Tapi untuk IP Kita tidak dapat IP Berarti permasalahannya Ada di Oh iya iya LAN configuration ya Kita masuk ke LAN configuration LAN configuration Waduh settingnya tidak temu lagi Oh sudah connect ya Sudah connect ya Sudah connect ya Oh iya sudah connect Berarti tadi Tadi itu apa Cuman masih mengkonfigurasi aja Jadi dia memang butuh waktu Oke siap Nah sekarang kita akan coba Sampai jauh ya Kita coba sampai jauh Sampai jauh sana Sampai jauh sana Kita ke pojok Ya Sebenarnya kalau di pojok itu Sebenarnya udah gak dapat Gak dapat Sinyal sebenarnya Kita agak ke pojok sana Ini agak Agak burung ya Agak burung Soalnya aku fokusin ke handphone Ya Aku fokusin ke handphone Sinyal masih full Ya Sinyal masih full coy Waduh mantap Sinyal SDN2 masih full Kayaknya ini sampai ke bundaran Sampai ke bundaran nanas itu pun Masih full ini sinyalnya Kayaknya sih Ya Untuk sinyal masih full SDN2 Kota Besihulu Coba lihat Bayangkan Disana itu kantor jauh disana loh Kantornya jauh disana Kurang lebih jarak sekitar Berapa ya ini Berapa ya Ini kan lumayan luas Lumayan luas ini Halaman sekolah kita ini Ini jaraknya kurang lebih 80 meteran lah 80 meteran kesana ya Atau 70 meter lah Ya Dan sinyal masih bagus Sekarang kita coba untuk buka Wifi Coba buka Youtube mungkin Wedeh Lancar ya Wah Kemasangan anti petir Kita lihat Kita lihat Wah Masih lancar Ya Mantap Sip 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 Jadi Repeaternya Berfungsi dengan baik Ya Repeaternya berfungsi dengan baik Sekarang Dan sinyal full Sekarang kita akan Akan kesana lagi Kita copot ya Kita akan copot Untuk membuktikan bahwa benar-benar Repeater itu bekerja Tidak apa tidak gitu loh ya Kita akan copot Kita akan copot Iya Aduh menjaga sekolah guys Kita akan copot ya Ini kita copot ya Routernya kita copot Dan kita akan lihat Kita akan lihat Apakah Wifinya masih bagus Ket adisinya atau tidak Kita taruh itu aja dulu ya Kita taruh Nah ini roternya ya Roternya sudah saya taruh disitu Sekarang kita lihat sinyal Waduh Sinyalnya langsung kurang ya Sinyal langsung berkurang Jadi 2 bar aja lagi Sekarang kita jalan ke ujung Kita jalan ke ujung sana Kira-kira sinyalnya Gimana Kita lihat guys Kita lihat sinyalnya Kita lihat Kita lihat disini Kita sudah Mau sampai ujung Ujung dari tembok ini Kita lihat sinyalnya Masih ada 2 bar Langsung hilang Sinyalnya langsung hilang Aduh Kasian banget Kalau udah kayak gini mah Nggak bisa internetan dong kita ya Aduh Kita matikan dulu Wih Gimana mau buka wifi Sinyalnya aja nggak ada ya Waduh Sinyalnya aja nggak ada Satu titiknya aja nih Aduh Kacau-kacau-kacau Oke Jadi teman-teman disini semuanya Kayaknya paham sudah ya Kenapa Penting sekali Dibikinnya repeater itu Jadi repeater itu berfungsi Sebagai penguat sinyal gitu loh Penguat sinyalnya Supaya bisa jangkauannya lebih jauh gitu loh Dan disini saya mengaplikasikannya Menggunakan router Dari Totolink N300RH tadi Jadi kita gunakan apa yang ada gitu Kalau kita punya tenda ya tenda Yang penting Dia di dalamnya ada memberikan fitur Mode repeater gitu ya Mode repeater atau pancar ulang Atau extender disebutnya extender Cuman kelemahan dari Repeater yang menggunakan satu alat Itu adalah Dia tidak Menggunakan channel selain channel utama gitu loh Jadi Dia hanya memancar ulangkan channel si router utamanya tadi Contohnya kayak di tadi kan channel 4 tuh Nah Dia akan pancarkan channel 4 kembali Dan kelemahannya Dia akan membuat gangguan Akan membuat intervensi Tapi kalau misalkan disitu masih sedikit Yang menggunakan channel 4 Di sekitar Masih aman saja gitu ya Kalau kita menggunakannya banyak banget Di channel 4 Ada yang Si tangga sana pakai channel 4 Tangga 2 pakai channel 4 juga Si siapa pakai channel 4 Maka itu bisa mengakibatkan Yang namanya intervensi Jadi Bisa gangguan Jadi sinyal lelet banget gitu ya Dia membawa datanya lelet banget Karena padat jalur lalu lintasnya Oke teman-teman semuanya Mungkin segitu aja dulu vlog Bang Sandi hari ini Buat kalian Gunakan Apa yang ada Ya Sebagai Penunjang untuk Memperjauh Dan juga memperluas jangkauan wifi kalian Salam dari Bang Sandi Wassalamualaikum Wr Wb Barakatuh Selamat siang Dadah Hehehe Dadah